Intro Shalom amang inang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus Senang sekali dapat berjumpa dengan kita semuanya melalui renungan ini Saya menyapa kita semuanya apa kabarnya Saya sangat berharap kita dalam keadaan sehat tentunya Dan tetap semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan Melalui aktivitas kita yang banyak itu pada hari ini Baiklah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Namun lebih dahulu kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ala Bapak kita Dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya Amin Amang inang saudara-saudaraku Nasernungan kita pada hari ini Senin tanggal 30 Oktober 2023 Dari kitab 1 Tawarik 4 ayat 10 Demikian bunyinya Judul renungan ini adalah Berserulah kepada Allah Amang inang saudara-saudaraku Kepada siapakah kita berseru dan berseru meminta pertolongan Ketika kita mengalami kesusahan Yang pasti kepada orang yang bisa menolong kita Dan menjawab seruan kita bukan Melalui nasi ini Hari ini Yabes berseru kepada Allah Berseru berarti memanggil dan memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring Yabes berseru dengan suara nyaring Hal ini menunjukkan bahwa Yabes yakin Bahwa Allah Israel adalah Allah yang sanggup menjawab doa dan seruan yang diserukan kepadanya Saudaraku Yabes mengenal Allah Israel Yabes mengenal Allah yang berkuasa Yang empunya segala sesuatu Yang empunya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya Dalam seruan doanya Yabes meminta Allah untuk Pertama memberkati dia Kedua menolong dia dalam tugasnya Memperluas daerahnya Ketiga menyertainya dalam segala hal yang dia lakukan Dan keempat Menjauhkan dia dari malapetaka dan kesakitan Yabes mengaku Allah sebagai pusat kehidupannya Seruan Yabes ini dijawab oleh Tuhan Saudaraku Mengapa Tuhan mengabulkan permohonannya Ini perlu kita ketahui Yang pertama Yabes tahu kepada siapa dia berdoa Yaitu kepada Allah Israel Yang kedua Yabes berseru dalam kerendahan hatinya Yang ketiga Yabes mempunyai pengharapan yang penuh kepada Allah saja Saudaraku Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh Yang dipenuhi dengan kesakitan dan malapetaka Dipenuhi dengan banyak sekali dosa Adalah sangat penting kita untuk meminta Allah Menjaga kita Agar aman dari kejahatan dan pencobaan Mari kita juga berseru memanggil namanya Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Percaya kepadanya Saudaraku Dia hanya sejauh doa saja Kita bukan hanya memohon berkat Mencari perlindungan Allah Namun kita juga harus hidup di dalam Kerendahan hati Dan penuh ucapan syukur Mempergunakan apa yang diberikannya Untuk kemuliaan namanya Bukankah kehidupan kita ini Sudah jelas Tuhan memberkati kita Sekarang pertanyaannya Sadarkah kita menjadi orang yang diberkati Tuhan Sehingga kita patut juga menjadi saluran Berkat bagi sesama kita Dengan berseru kepada Tuhan Maka kita meyakini Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita Mari terus menerus kita berseru kepada Tuhan Tanpa henti-hentinya Meminta sesuatu kepada Tuhan Tetapi yang terbaik Bagaimana kita memiliki sifat Memiliki sifat yang rendah hati Dan senantiasa bersyukur Di dalam kehidupan kita Agar senantiasa doa kita Didengar oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Engkau sungguh baik Bahwa setiap Kami berdoa kepadamu Berseru memanggil namamu Engkau bersedia mendengarkannya Sebagaimana doa Ya abis Tuhan Engkau mengabulkannya Tuhan Ajar kami memiliki hati yang rendah hati Untuk Selalu mendengarkan firmanmu Dan melakukannya Ajar kami juga untuk bersyukur Tuhan Untuk apa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami Bukankah Engkau telah menyelamatkan hidup kami Tuhan Melalui kedatangan anakmu Tuhan Yesus Kristus Ajar kami untuk mengingat itu semua Akan kemurahanmu Berkat Tuhan tak terhingga Dalam kehidupan kami Ajar kami mengingat dan mensyukurinya Ya Bapak Bapak di surga Semua aktivitas kami sepanjang hari ini Kami serahkan kepadamu Kiranya Engkau memberkati hidup kami Tuhan Memberi kesehatan dan umur yang panjang Serta sukacita menjalani tugas kami Tidak dengan paksa Tapi biarlah melalui karya nyata kami Nampak kemuliaanmu Hadir di tengah-tengah kehidupan kami Berkati setiap rumah tangga Orang percaya Tuhan Jumaatmu AKBP Resot Kramatjati secara khusus Kiranya Engkau memberikan Tetap Tuhan Pertolonganmu kepada mereka semuanya Dari anak-anak kecil sampai yang sudah lansia Kasihanilah kami semua Tuhan Kami serahkan hidup kami padamu Ampunilah dosa kami Baharui hidup kami Tuhan Agar kami dapat merasakan Tuhan Berkatmu sepanjang hidup kami Kami berserah padamu Pimpin hidup kami Dengarlah doa kami ini Yang kami sampaikan hanya Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan curus selamat kami yang hidup Amin Terimalah berkat Tuhan Kasih karumnya dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan kasih Allah Bapak Serta persekutuan roh kudus Menyertai saudara semuanya Amin Demikianlah renungan yang telah saya sampaikan Kiranya bisa bermanfaat bagi kita Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita semuanya Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton